Halo Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya kali ini saya akan memberikan sedikit informasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya kemarin ataupun tadi malam ya tadi malam ya tadi malam bertanya mas kenapa setelah banyak PT-PT yang memberangkatkan P2P visa E7 galangan kapal G2G ikut-ikutan untuk memberangkatkan visa E9 dengan subbuilding ataupun bekerja di galangan kapal ya sama-sama dengan galangan kapal dan memakai visa E9 biayanya lebih murah nah kenapa? ini sebenarnya saya tidak tahu apa alasannya dari BP2M sendiri saya tidak tahu nanti kalau teman-teman ingin tahu secara langsung bisa langsung inbox ataupun DM Instagramnya penyiapan G2G Korea nah itu bisa disitu langsung teman-teman namun untuk pendapat saya sendiri kenapa adanya visa E9 subbuilding ini diadakan menurut saya karena adanya banyak oknum yang memanfaatkan visa E7 untuk bekerja di Korea dengan galangan kapal ini membuat mungkin membuat BP2MI mengadakannya sendiri supaya teman-teman tidak tertipu ya itu poin satunya menurut saya dan menurut kedua yang menurut saya poin kedua galangan kapal di Korea itu banyak sekali membutuhkan pekerja mungkin seperti itu dan ingin mencari pekerja yang non-skill juga bisa ada juga yang mencarikan dengan skill skill jika teman-teman punya skill bisa ikut P2P untuk gajinya pun berbeda basicnya juga berbeda kalau di visa E9 itu menggunakan basic nodongbu sama seperti nodongbu ada lemburnya gak sih mas kemarin juga ada yang tanya seperti itu ada ada lemburnya kalau di visa E9 nanti akan saya review teman saya yang sudah bekerja di galangan kapal subbuilding pekerjaannya di kapal ya ini bukan penangkapan tapi kerjaannya bikin kapal kapal-kapalnya besar sekali sayang sekali saya gak bisa ke sana karena tempatnya jauh dari saya 7 jam dari sini jadi saya tidak bisa kebusan atau pulusan teman saya ada di pulusan dulu satu penerbangan dengan saya satu penerbangan prelim bareng terbang bareng nah itu itu sudah bekerja di subbuilding nah untuk gajinya insya Allah nanti saya akan cari tahu informasi dari beliau yang saya tahu kemarin gajinya itu ada lemburannya nah jadi buat teman-teman pertanyaannya kemarin kenapa PT sudah banyak memberangkatkan sekarang gantian G2G dan ada juga yang bilang seperti ini dulu PT memberangkatin visa E7 galangan kapal ditawain sekarang ikut-ikutan ya apa masalahnya gak ada masalahnya malah bagus kalau biayanya lebih murah kan malah bagus namun ada kompetensi tanpa kompetensi bisa nanti bisa belajar disini kan malah lebih bagus supaya oknum-oknum yang ada di luar sana tidak menipu Anda itu lebih bagus menurut saya seperti itu ya karena adanya visa E7 banyak sekali oknum-oknum yang menipu teman-teman contohnya kemarin sudah saya upload di Cilacap itu mau merekrut visa D3 D3 gak ada dibuang ke visa E7 visa E7 hanya sekedar direkrut saja dan tidak diberangkatkan nah itulah contohnya jadi buat teman-teman jika adanya subbuilding ini memudahkan kita untuk bekerja di Korea lebih baik ikut subbuilding G2G daripada visa E7 dengan biaya yang ratusan juta dan potongannya yang cukup lumayan besar disini ok mungkin itu saja yang bisa sampaikan semoga bermanfaat jadi tetap semangat ada pun program-program dari pemerintah yang jelas itu tetap resmi baik lebih baik lebih baik maksudnya lebih baik kita ikut yang resmi jangan ilegal ok semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan anya seo nih lihat pemandangan kota buryong ketika kita jalan sore ini ada jembatan di atas di bawahnya ini juga bagus banget bisa kita lihat banyak sekali oke sampai ketemu lagi ini ex-Jepang ya temanku yang ini ex-Jepang nanti yang tanya indah mana Jepang sama Korea dan gajinya besar mana Jepang dan Korea nanti akan saya tanyakan dengan beliau sendiri langsung terima kasih terima kasih